Bagaimana dengan stimulus-stimulus yang juga dikeluarkan oleh pemerintah? Karena ini juga stimulusnya pun sudah beragam klasifikasi begitu. Baik dari segi manufaktur, UMKM, dan juga apakah ini masih belum terasa bisa mempengaruhi dari bursa berjangka sendiri? Dari stimulus-stimulus itu? Ya, kita bisa lihat dari infografisnya dari kebijakan pakai stimulus yang dikelontorkan dari Rp405 triliun tersebut ya. Ada alokasi untuk penanganan kesehatannya sendiri, Rp75 triliun, sisanya untuk jaringan pengaman maupun pemulihan ekonomi. Sebenarnya semua stimulus pasti bagus, tapi apakah cukup pertanyaannya, apakah cukup untuk menenangkan dan menangkan confidence maupun percaya diri dari investor untuk langsung masuk ke market? Saya rasa belum tentu ya, kita bisa lihat berkaca dengan negara seperti US, dia menggelontorkan paket stimulus yang luar biasa besarnya. Dengan program lanjutan yaitu quantitative easing untuk pembelian aset keuangan yang unlimited, tetap tidak bisa mendongkrak stock market mereka, tidak bisa memenangkan confidence dari para investor. Jadi kondisi sekarang ini berbeda dengan kondisi krisis-krisis sebelumnya, di mana di sini yang akan dilihat oleh para investor maupun masyarakat adalah bagaimana siklus pandemi penyebaran virus COVID ini bisa berlangsung sesingkat mungkin, bukan sepanjang mungkin. Oke